Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini, kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbahasa-bahasa lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Yunce yang kewalahan menghadapi gurunya. Namun, Suan Yin memuji serangan terakhir Yunce yang memang cukup bagus. Lalu Yunce pun tersenyum mendengar perkataan itu. Kemudian terlihat Yunce yang berendam untuk memulihkan lukanya. Sementara Bing Yun bertanya apakah kakaknya serius ingin memberikan Buddha Lotus pada Yunce? Karena kau telah merawat Buddha Lotus tersebut selama 9.000 tahun dan bisa membuatmu lebih kuat di ranah Daivin Master. Meskipun begitu, Suan Yin menjawab jika sekarang Yunce telah menjadi muridku. Walaupun tubuhnya sangat kuat, tapi nadi profonnya masih rapuh. Lagi pula, dia adalah murid terbaikku yang memiliki warisan dewa jahat. Sehingga masa depannya tak terbatas dan mampu melampauiku. Oleh karena itu, sudah sepantasnya aku sebagai guru melakukan hal ini. Benar saja, kini Buddha Lotus mulai meresap ke dalam tubuh Yunce. Dan saat Yunce tersadar, ia bertanya, dimanakah aku berada? Bing Yun menjawab, jika kau berada di Danau Heavenly Nether Force. Tak hanya itu, Suan Yin juga berkata, jika aku telah memberikanmu harta berhargaku. Oleh karena itu, Yunce pun tak akan melupakan kebaikan gurunya tersebut. Suan Yin memberikan waktu satu hari untuk masa pemulihan. Dan setelahnya, Yunce akan dibawa ke lembah Miss Anne yang jika dirinya gagal, maka akan mati. Namun Yunce menegaskan bahwa aku tak akan mengecewakanmu. Yunce menyadari jika ini merupakan hutang budi yang sangat besar. Karena sang guru telah memberikan teratai Buddha sembilan kebangkitan. Sehingga ia harus sungguh-sungguh dalam latihan kali ini. Singkat cerita, tiga hari kemudian di kedalaman lembah Miss Anne. Saat itu, Bing Yun memberitahu jika kau harus lebih berhati-hati. Karena aku sendiri saja tak bisa meremehkan bahaya di sini. Tak hanya itu, Bing Yun juga memberikan belati butterfly miliknya. Yang mana Suan Yin juga memiliki satu belati seperti itu. Bahkan belati tersebut mampu membunuh lawan tanpa terlihat. Yunce segera berterima kasih sedangkan Bing Yun pergi dari sana. Lalu Yunce pun mulai menyusuri jalan di lembah tersebut. Tapi tiba-tiba ia bertemu dengan monster serigala di ranah Daivin Sol tingkat 5. Namun tanpa diduga, saat Yunce berusaha untuk terbang. Dirinya justru malah terjatuh ke dalam jurang. Di sisi lain terlihat Yi Zhao dan dua murid lainnya yang sedang menjalani hukuman. Dan Yi Zhao sangat kesal karena ini semua gara-gara perbuatan Yunce. Sementara Yunce yang barusan terjatuh mendarat di dekat Yi Zhao. Yunce menyadari jika di tempat ini ia tak bisa terbang. Sementara Yi Zhao yang ingin balas dendam menjadi sangat senang. Bahkan dirinya langsung melancarkan serangan ke arah Yunce. Yunce yang berhasil menghindari serangan itu bertanya apakah maksud semua ini. Yi Zhao menjelaskan karena dirimu lah aku jadi diasingkan oleh pales master di tempat ini. Namun rupanya aku bisa balas dendam karena kau juga diasingkan ke sini. Yunce menjelaskan jika aku tak diasingkan melainkan aku dikirim untuk berlatih. Yang hal itu membuat Yi Zhao tak percaya. Tapi dua juniornya bilang jika Yunce memang tak memiliki tanda hukuman di wajahnya. Walaupun demikian Yi Zhao tak peduli lagi pula aku tak memiliki masa depan lagi. Dirinya pun mengingatkan jika sekarang kita akan bertarung sampai mati. Yunce menjawab baiklah kalau begitu apalagi aku ingin mengetes kemampuanku. Adu kekuatan di antara mereka sampai membuat ledakan di sekitar tempat tersebut. Bahkan dua junior itu sampai ketakutan melihat kekuatan Yunce. Sedangkan Yi Zhao berkata jika sekarang kau memang telah mencapai Daivin Origin. Tetapi aku sudah mencapai Daivin Soul sehingga kau tak bisa mengalahkanku. Yunce tak merasa takut sedikit pun. Bahkan kini dirinya menebas Yi Zhao dengan belati miliknya. Yang hal itu membuat dua junior tadi benar-benar tak percaya. Yunce mengatakan jika sebaiknya mulai sekarang kau renungi kesalahanmu. Sedangkan Yunce terkejut karena belati dari senior Binyun sangatlah kuat. Bahkan puncak pertahanan Daivin Soul saja tak ada apa-apanya. Secara tiba-tiba Yi Zhao nekat meledakan tubuhnya. Yang hal itu membuat dua junior segera kabur dari sana. Sementara Yunce yang tak memiliki waktu sampai terkena ledakan tersebut. Setelah itu tubuh Yunce kini terjebak di dalam reruntuhan salju. Dan dari arah belakang terdapat para monster yang sangat kesal. Namun Yunce menjelaskan jika Yi Zhao lah yang mengganggu tidur kalian. Meskipun begitu para binatang tak peduli dan mulai menyerangnya. Sementara dari kejauhan terlihat ratu Suan Yin yang sedang mengawasi. Bahkan kini Yunce kesulitan karena diburu oleh para binatang buas. Dikarenakan tak punya pilihan lain Yunce segera menggunakan teknik bersembunyi. Yang hal itu justru membuat Suan Yin terkejut karena Yunce bisa menggunakannya. Padahal baru tiga bulan tapi Yunce dapat menguasai teknik penghilang dengan sempurna. Para binatang kini kebingungan dan terus mencari keberadaan Yunce. Namun Yunce sangat senang karena berhasil menguasai tahap tertinggi dari teknik Moon Division. Tapi tanpa diduga saat Yunce sedang tertawa rupanya waktu penggunaan teknik itu telah habis. Sehingga kini Yunce pun kembali dikejar oleh mereka. Tak berselang lama Yunce kembali menggunakan teknik tersebut. Dan setelah dua hari ia berhasil sembunyi di bawah salju. Namun dari kejauhan Yunce melihat bunga Fetor Es Spirit. Yang sayangnya dijaga oleh monster gorilla di ranah Daivin Tribulation. Diketahui monster gorilla memiliki kemampuan es khusus yang sangat kuat. Tapi Yunce tak peduli dan mulai mengendap-ngendap berjalan ke sana. Namun saat ia mengambil bunga itu tiba-tiba monster tersebut langsung mengamuk. Yunce terus berlari sambil menghindari serangannya. Bahkan saat monster gorilla menghempaskan serangan. Yunce terpaksa mengaktifkan gerbang keempat dari Dewa Jahat. Walaupun sudah menahannya tapi tubuh Yunce kini tetap dibuat terluka. Yunce menyadari jika terkena satu serangan lagi dari jarak dekat maka aku bisa mati. Oleh karena itu ia menggunakan teknik penghilang tubuh. Yang membuat monster gorilla sangat kesal karena si pencuri sudah kabur. Yunce berusaha untuk melarikan diri secara perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba monster gorilla melakukan serangan ke udara. Yang efek dari serangan tersebut mengenai tubuh Yunce. Monster gorilla kini berniat untuk membunuh Yunce. Namun tanpa diduga datang Suan Yin yang menyelamatkan muridnya itu. Sehingga monster tersebut sampai dibuat tersungkur. Suan Yin sangat kesal karena Yunce melakukan tindakan bodoh demi setangkai bunga. Tapi kini monster gorilla semakin marah dan bangkit kembali. Namun saat Suan Yin membentaknya monster gorilla pun ketakutan lalu kabur dari sana. Yunce berusaha meminta maaf tapi gurunya terus memarahinya. Yunce pun berkata bahwa aku hanya berpikir jika bunga ini sangat cocok dengan kepribadian guru yang indah. Dan setelah itu tubuh Yunce pun terkapar diringi keterkejutan dari sang guru. Dikarenakan Yunce sudah berjuang, Suan Yin pun mengambil bunga tersebut. Dan sesampainya di istana, Bing Yun juga tak menyangka bahwa Yunce bisa bertahan hidup. Tapi Suan Yin memberitahu jika aku tak turun tangan mungkin dia sudah mati. Lalu Bing Yun bertanya mengapa bisa ada bunga feather es di kamar kakak. Tapi Suan Yin mengalihkan pembicaraan untuk pergi ke alam flame guard. Namun kali ini dia akan membawa satu orang lagi yaitu Yunce. Bing Yun mengingatkan jika Yunce baru diranah Daivin Origin yang tak mungkin pergi ke tempat seberbahaya itu. Tapi Suan Yin menjawab jika aku tak akan membiarkan siapapun melukainya. Sehingga Bing Yun mengerti dengan keputusan kakaknya tersebut. Setelah itu, Suan Yin terkejut melihat luka parah Yunce yang sudah pulih dengan cepat. Sementara Yunce berterima kasih atas bantuan dari sang guru sebelumnya. Lalu Suan Yin pun membuka portal untuk menuju ke alam flame guard. Sesampainya di sana, Yunce terkejut karena ini merupakan alam dewa api neraka. Namun Yunce tak menyangka jika ranah Daivin Master dapat merobek ke ruang dan berpindah lokasi dalam sekejap. Dan tak berselang lama datang Master Wancang yang menyambut Ratu Suan Yin. Tak mau berbahasa basi, Suan Yin menyuruhnya agar kau jagalah muridku dengan baik dan tak boleh menghubungiku kecuali jika berhubungan dengan naga kuno. Sehingga kini Yunce pun diajak pergi oleh Master Wancang. Master Yan Wancang memuji Ratu Suan Yin karena memiliki murid berbakat seperti Yunce. Sedangkan Yunce menjawab agar kau tak perlu memujiku seperti itu. Dan Wancang mengingatkan jika gurumu belum kembali, maka kau lebih baik tinggal di sini dulu. Yunce bertanya berapa yakinkah kalian dapat memburu naga kuno. Wancang menjawab bahwa sebenarnya hanya gurumulah yang mampu menghadapinya. Dikarenakan elemen api milik kami tak mempan terhadap naga kuno. Lagi pula Ratu Suan Yin sendirilah yang sebanding dengan naga karena berada di ranah Daivin Master. Wancang menjelaskan jika kami yakin kali ini akan berhasil. Karena seribu tahun sebelumnya gurumu telah melukai titik kelemahan naga yaitu Dragon Vault. Sehingga kali ini dia pasti bisa mengalahkannya. Sin berpindah ke area terluar dari God Burying Inferno Prison. Dan terlihat Master Wancang yang mengajak Yunce menuju ke sana. Dan ia memberitahu jika di bagian selatan adalah tempat kemunculan naga kuno. Lalu Yunce pun diajak ke tempat pos penjagaan dari alam Flame God. Saat itu tetua Ruli bertanya dimanakah musuhan Yin. Wancang menjawab jika dia telah pergi ke God Burying Inferno Prison. Tetua Ruli sangat senang bisa bertemu dengan Yunce. Oleh karena itu Master Wancang menyerahkan Yunce kepadanya. Dan Ruli memberitahu agar Yunce tak perlu khawatir. Karena aku memang tak suka terhadap gurumu. Tapi aku berterima kasih kepadamu. Tetua Ruli memberitahu bahwa perkataanmu sebelumnya membuat Poyun menjadi lebih termotivasi. Dan berkat kekalahannya darimu sekarang Huo Poyun lebih giat untuk berkultivasi. Namun Yunce menjawab jika ini semua adalah berkat usaha dari senior Poyun sendiri. Secara tiba-tiba datang seorang murid yang mengabarkan hal gawat darurat. Yang membuat Tetua Ruli khawatir dengan anaknya yaitu Huo Ye. Karena ternyata Yuan Ki milik Huo Ye telah bergejolak kembali. Yunce menyadari jika Huo Ye adalah orang yang seribu tahun lalu dilukai oleh guru Xuan Yin. Dan mereka pun segera pergi meninggalkan Yunce seorang diri. Sehingga membuat Yunce kesal karena ditinggal begitu saja. Dari arah belakang ada seorang murid wanita yang bertanya siapakah kau sebenarnya. Yunce menjawab bahwa aku berasal dari alam Snow Song. Yang seketika membuat mereka terkejut. Karena Yunce adalah orang yang mengalahkan senior Poyun. Mereka tak percaya karena ternyata Yunce ini baru diranah Daivin Origin. Bahkan mereka menganggap jika Yunce pasti telah berbuat curang sebelumnya. Namun Yunce menegaskan jika aku memang yang telah mengalahkan senior Poyun kalian. Tapi aku tidak berbuat curang sama sekali. Mereka tetap tak percaya dan kembali menuduhnya telah berbuat curang. Tapi Yunce memberitahu jika aku hanya lebih baik dihukum elemen darinya. Sedangkan dari segi kekuatan profon aku berada di belakang Poyun. Dikarenakan mereka masih tak percaya Yunce pun berniat untuk pergi saja. Namun tiba-tiba wanita itu menantang Yunce untuk bertarung. Bahkan ia mengingatkan jika aku akan mengalahkanmu dengan sangat mudah. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 93 pun bersambung. Oke cukup sekian terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!